Intro Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya! Pernah bermain biliar? Meski tidak ada yang tahu kapan dimana pastinya biliar bermula, permainan ini memiliki sejarah panjang. Merupakan olahraga yang dimainkan semua kalangan mulai dari raja, bangsawan, prajurit, hingga rakyat biasa. Biliar mulanya merupakan olahraga outdoor yang dimainkan di rumput seperti kriket. Karena itu, ketika dipindah jadi olahraga indoor, meja biliar pun dibuat berwarna hijau untuk menyerupai rumput. Inilah asal-usul biliar. Sebelumnya, umum dimainkan di lapangan berbentuk kotak dengan bola dan tongkat panjang. Kehadiran meja biliar pertama yang terdokumentasi adalah meja biliar milik Raja Louis XI dari Perancis pada 1470. Berbeda dengan meja biliar yang kini kita kenal, meja itu hanya punya satu lubang di tengah. Stik biliar kala itu berbentuk seperti stick golf bernama mace yang dipakai untuk mendorong langsung bola. Karena mace repot dipakai saat bola berada di ujung meja, stick biliar yang lebih tajam bernama cu pun diciptakan. Namun, kala itu perempuan dipaksa tetap memakai mace karena khawatir baju mereka akan robek bila memakai cue. Berkat revolusi industri di Inggris, perlengkapan biliar pun jadi semakin berkembang. Kala itu, pemain biliar sudah mulai menggunakan kapur pada ujung stick agar stick tidak tergelincir. Stick biliar dengan ujung dari kulit sudah diciptakan untuk mempermudah melakukan berbagai teknik spin. Orang Inggris kemudian memperkenalkan teknik spin di biliar kepada orang Amerika. Stick biliar awalnya hanya berbentuk satu pasang, sampai kemudian dibuat stick biliar sambung dua pada 1829. Banyak yang menyukai stick ini karena ia lebih mudah dibawah dibandingkan dengan stick biliar panjang. Pada awal 1800-an, biliar jadi olahraga yang populer di kalangan kerajaan dan bangsawan. Karena itu, biliar pun saat itu sempat dikenal dengan nama Noble Game of Biliar. Pada 1850, bentuk meja biliar sudah berkembang sesuai dengan yang kita kenal sekarang. Sampai tahun 1870, jenis permainan biliar yang dominan dimainkan orang Amerika adalah American Four Ball Billiards. Biasa dimainkan di meja empat lubang dengan empat bola, dua merah dan dua putih. Pemain akan mendapatkan nilai bila bola masuk lubang atau melakukan kerob. Dari permainan ini, lahir American Fifteen World Pool, permainan yang menjadi pendahulu biliar saku modern. Turnamen biliar resmi pertama di Inggris diadakan pada 1870. Turnamen kru juaraan Pool Amerika yang pertama digelar di kota New York, diikuti oleh pemain dari berbagai negara. Kejuaraan ini dimenangkan oleh orang Kanada bernama Cheryl Dion. Sir Neville Chamberlain membuat jenis permainan biliar baru bernama Snooker. Awalnya hanya dimainkan oleh kelas atas Inggris, yang kemudian jadi sangat populer hingga menyebar ke seluruh kalangan. Jenis permainan bola delapan diciptakan pada awal 1900-an. Straight pool kemudian menyusul pada 1910. Jenis permainan bola sembilan diciptakan sekitar tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia II berakhir, para tentara barat sudah tidak lagi tertarik bermain biliar hingga ia sempat meredup. Ketertarikan orang barat terhadap biliar muncul lagi setelah film tentang pemain pool berjudul The Hustler Tayang. Film The Color of Money membangkitkan generasi baru pemain biliar di barat. Terima kasih. Selamat menikmati.